Ya, berikut kita informasikan cara pemasangan minikon pada kendaraan NMAG. Langkah pertama, kita buka dulu atau mencari dulu arus itu mengambil atau menyambung NMAG kabel-kabel minikon. Kita ambil dulu arus, kita sambungkan kabel ini dengan mengambil arus dari lampu belakang dari motor NMAG. Coba kita test dulu, ini posisi kontak lagi off, sekarang kita nyalakan. Nah, itu sudah kelihatan ya, berarti sambungan minikon kita ambil dari sini, dari lampu ini. Ya, selanjutnya kita ambil arus, ya, kabel konektor ini dari bawaan minikon. Kita sambungkan, ikut jalur lampu yang menyala tadi. Nah, ini, ground-nya juga kita ambil satu. Jadi, di sini kita tidak menggunakan ground pada besi kendaraan, tapi ikut ground bawaan dari motor NMAG. Nah, ini salah satunya ground-nya di sini. Ya, selanjutnya kita sambungkan kabel ini dengan jalur ke minikon. Ya, oke. Tinggal plug and in, ya, oke. Nah, untuk melihat minikon ini menyala, kita lakukan kontak, kita nyalakan sekali. Ya, di sini kita tekan. Nah, ini sudah lampu hijau. Berarti sudah terkoneksi dengan arus yang ada di minikon ini. Nah, ini warna hijau menunjukkan kondisi aki pada motor NMAG ini masih dalam kondisi bagus. Ya. Selanjutnya, kita bisa tempatkan minikon di ruang manapun yang ada dengan penambahan double tap. Karena NMAG ini banyak ruang yang bisa kita gunakan untuk menempatkan minikon. Kita gunakan double tap untuk merekatkan minikon ke bodi NMAG ini. Ya, kan, dimatikan dulu, mas. Ya, seperti itu. Ini tinggal merangkai ulang, tinggal memasang, tinggal merapikan kabel-kabelnya. Ya, seperti itu. Terima kasih.